Sepikirnya apa? Nanti bisa mandi Nanti bisa dapet pukul Dari airnya Iya, dia bisa dapet pukul dari air Jadi tidak bisa mandi, padahal nih Disini kan panas, bagus sekali itu untuk mandi Kita melihat, aduh Ini Kalau mau usah lebih dekat Wuuuh, senang sekali Halo teman-teman, akhirnya Kita sampai juga ke Tujuan kita BTW, inilah tempat tujuan kita Di titik Akhir, kita sabar Nah, ini adalah Pemandangan dari depan hotel Yang kita tempati Ini ya teman-teman Ini dari balkong Di depan dapur atau Dan, bukan atau, dapur dan Kamar tidur Itu yang adalah Disana adalah tempat tujuan kita Ya teman-teman Dan sekarang Saya mau ajak teman-teman Untuk house tour Hotel yang kita tempati ini Siapa tahu buat teman-teman Yang di Jerman juga Atau yang di Indonesia Yang ingin berlebor ke Eropa Mungkin ini bisa jadi Rekomendasi Hotel murah Dan ini letaknya Sangat strategis Karena Langsung depan Langsung dekat dengan Air terjun yang Tempat wisata disini ya Itu salah satu Tempat wisata Yang kita Mau kunjungi Dan hotel ini Dia adalah Di dekat situ Dan jika kalian Sudah bayar hotel ini Itu include Sama kampu Masuk Untuk Apa Masuk ke Area air terjun itu Jadi gratis Untuk kita yang tinggal Di hotel Dekat area Area Air terjun ini Oke sudah Teman-teman Mari sama aja kamu Untuk house tour Rumah yang kita tempati ini Rumah atau hotel Oke Yang sekarang saya berdiri ini Adalah Balkong Balkong yang Ini Balkong kecil Ini sedari Posisi Kamar tidur Ini Balkong Buat yang merokok Bisa sambil Menikmati Pemandangannya Yang indah ini Nah Kita ini Tempat tidur Pertama Eh ya Tempat tidur Kedua lah Karena pertama Yang utama itu Satu badan besar Ini buat Tempat tidur ekstra Kalian Ini sudah ada Dua bed Dan ada Lemari juga Semua dari Kayu Jadi bagus Sekali Sesumpah Ada Apa namanya Tempat tidur Meja Dan kursi Pokoknya Masing-masing itu Ada lampu Ini Tempat Ini kamar Tidur Yang Bukan cadangan Kedua ya Terus Kalau dari Balkon juga Kita keluar Terus Kita masuk Ini Masuk Masuk Kesini Dari Balkon Ini adalah Dapur Ini ruang Makan Sabar ya Habar Luka Senyala Lampu Ini pokoknya Ruang Makan Disini Sama Bisa Nonton TV Disitu Ini Dapur Lengkap Ya Teman-teman Ini Kulkasnya Juga Ada Jadi Tidak Tidak Apa ya Bisa Mengirit Biaya Untuk Makan Kalau Kalian Tidak Makan Di Luar Bisalah Kalian Masak Disini Ini Semua Lengkap Kita Boleh Gunakan Ini Ada Mesinnya Semua Terus Kita Ketengah Nah Ini Yang Tidur Yang Kamar Kedua Nah Ini Flurnya Ini Pintu Masuknya Dari Sini Terus Ini Adalah Dia Punya Kamar Mandi Toilet Dan Sebagainya Besar Dan Bersih Ini Yang Bagus Menurut Saya Karena Saya Bawa Anak Terus Sekarang Kita Masuk Di Kamar Utama Terat Ada Dong Dua Disana Sudah Tidur Tidur Nah Disini Juga Ada Lemari Pakaian Ada Meja Biasa Kursi Oh Hicung Juga Tapi Sini Musim Panas Jadi Tidak Butuh Dan Disini Ada Balkon Juga Balkon Ini Menghadap Ke Tempat Yang Lain Ini Menghadap Kemana Tertutup Pohon Pohon Jadi Tidak Terlalu Kelihatan Pemandangannya Bagusan Balkon Sebelakan Begitu Sudah Teman Teman Kamu Istirahat Tidak 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 Kita Harus Masak Bukan Masak Kukus Bikuto Tapi Kita Biasa Bawa Cudah Cudah Makanan Banyak Jadi Tinggal Dipanasin Makanya Kenapa Kita Butuh Rumah Yang Begini jadi biar bebas leluasa dan kalau Will juga misalnya dia rewel walaupun jarang dia rewel dan hampir tidak pernah jadi kita masih bebas karena punya ruangan ini semua untuk kita jadi orang tidak mungkin terganggu ini enak sekali sumpah kamu dengar ini mungkin kamu dengar di suara video ini kamu dengar itu suara air yang mengalir karena air terjun saya ingin mandi tapi sekarang saya masih capek karena kita perjalanan jauh sekali dari Leipzig sampai ke Austria ini Austria ya teman-teman akhirnya saya ke Austria juga oh my god saya senang sekali saya berhubung sekarang kita lapar dan saya kemarin itu membuat bapau untuk bekal dalam perjalanan dan sekarang kita sudah kasih panas dan mau makan ini saya buat bapaunya itu isinya coklat dan gula merah plus santan itu yang eh santan daun kela eh daun kela apa serbuk apa iya santan serbuk santan apa aja pun sama bapaunya aduh saya lupa makanya itulah jadi sekarang kita mau makan dulu untuk isi-isi perut sebentar sebelum makan malam lagi akhirnya intinya kita sudah sampai dan tenang menurut saya bapau ini enak sekali saya suka pakai coklat begitu di dalam eh kalau yang apa kayak santan dengan gula saya tidak terlalu suka tapi kalau yang coklat saya suka sekali ehm adonan kayaknya bagus karena jadinya enak begini dan kayaknya bagus kalau dikukus karena tidak keras begitu dalamnya lembut enak sekali siapa yang buat siapa yang buat sapu istri yang paling the best itu yang buat the best campur-campur ini sapu anak lagi dia mau kayak dia lagi sudah mau ambil-ambil ini piring ada kita duduk sini dia lagi pengen kayaknya halo teman-teman sekarang kamu bisa lihat sendiri sekarang ini kita lagi di luar kita tadi sudah cukup istirahat sedikit sudah cukup makan dan sekarang kita tidak mau melewatkan waktu begitu saja jadi kita keluar ke belakang rumah ini di belakang rumah ya teman-teman kita mau lihat ada apa saja yang dekat-dekat dengan rumah siapa tahu ada tempat-tempat bagus dan kita juga mau lihat bagaimana jalan menuju ke air terjun ini kamu bisa lihat sendiri ini depo jalannya makanya banyak sekali orang juga naik motor di sini atau naik sepeda untuk menuju ke air terjun tersebut nah kan saya bawa wheel itu jadi kita tuh bawa dia pakai kereta bayi yang seperti teman-teman lihat ini sudah terus nanti kalau menuju air terjun ke atas kita tadi sudah tanya kayak ke receptionist hotel mereka bilang mending tidak usah dorong pakai kereta bayi halo hei hei so teman-teman di depan situ ada air terjun tapi sejauh ini kamu bisa lihat sendiri jalan masih bagus dan masih aman kalau kita bawa kereta bayi kayak begini ya teman-teman sekedar info saja buat teman-teman sayang sampai teman-teman kita baru lihat ini saja kita udah udik saja pakai kamu lihat kita udah punya muka kayak begitu senyum-senyum terus buka mulut padahal itu air ada muncrat-muncrat ke kita lihat teman-teman halo teman-teman hari ini hari pertemuan yang kita baru sampai disini dan kita langsung kunjungi ini yang kita ngekunjungi padahal ini itu baru tingkatan pertama ya tingkatan pertama teman-teman dari berapa tingkatan? tiga dari tiga tingkatan ini saja saya sudah jalan ngos-ngosan karena kita dari pagi sudah berangkat dari Leipzig sampai tiba disini siang langsung kita cuma makan istirahat sebentar langsung jalan karena sejauh ini sudah tidak sabar untuk lihat barang ini untuk berdasaran kamu tahu disini kita juga basah sedikit karena kamu tahu itu air terjun jadi dia menyemburkan air-air dan dia terlalu sekali loh sepikirnya apa nanti bisa mandi mungkin dapat pukul dari airnya iya jadi tidak bisa mandi padahal nih disini kan panas bagus sekali itu untuk mandi kita melihat aduh ini kalau mau usah lebih dekat wuuu so senang sekali ini tujuan kita emang datang ke sini itu cuma untuk lihat air terjun semoga kamu dengar sop suara karena suara air juga ini dia terlalu besar sekarang kita mau foto-foto dulu ya teman-teman sabar nanti sebentar selanjut lagi so teman-teman video untuk hari ini cukup sampai disini ya besok kita lanjut lagi dadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati